Intro Ciro Henry F. Alves Ferreira Silva atau yang biasa disebut Ciro Alves lahir di Salguero, Brazil 18 April 1989 sebelum bermain di Liga Indonesia Ciro sudah malang melintang di Liga Brazil ia merupakan jebolan Akademi Sport Receive hingga promosi ke tim utama Sport Receive pada tahun 2009 ia sukses mempersembahkan gelar turnamen Campeonato Pernabucano pada 2009 dan 2010 Ciro juga meraih gelar top skor di turnamen tersebut pada tahun 2010 ia juga turut bermain di Copa Libertadores berkat penampilan apiknya legenda Brazil Pele menyatakan bahwa ia akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dalam 5 tahun ke depan selama membela Sport Receive Ciro sukses mencetak 20 gol dari 57 laga hingga membuatnya dipanggil timnas Brazil pada ajang Piala Dunia U20 pada tahun 2009 pemain yang berposisi sebagai winger tersebut tampil cukup impresif bersama timnas Brazil U20 tercatat ia mencetak 5 gol dari 7 pertandingan kala itu prestasinya tersebut membuat klub besar Fluminense meminatinya ia dipinjam selama 2 musim sayangnya Ciro tak mampu beradaptasi hingga ia pindah ke Bahia di sana ia berhasil memboyong trofi turnamen Campeonato Bayano pada tahun 2012 di tahun-tahun berikutnya ia sempat pindah ke berbagai klub berhasil di seri A seperti Atletico Paranense, Figuirense namun sayang ia sulit menembus tim utama pada tahun 2014 ia sempat membela Lufordense di seri B Brazil tampil 9 laga mencetak 3 gol akhirnya ia mencoba keberuntungan karir sepak bola di Asia pada 22 Juli 2015 mendatangani kontrak bersama klub Jeju United yang bermain di kompetisi Kali namun sayang karirnya tidak berjalan mulus dan jauh dari harapan ia hanya tampil 7 laga 3 di antaranya turun sebagai pemain inti dan belum sekalipun mencetak gol hingga ia dipinjamkan ke klub Remo dan Joinville pada tahun 2016-2017 Ciro Alves kembali mendapatkan kepercayaan diri ketika membela Chonburi FC pada musim 2017 yang bermain di devisi teratas Liga Thailand ia sukses mencetak 5 gol serta 3 asis dari 31 laga membuat salah satu klub Indonesia Tira Persikabu meminatinya dengan status bebas transfer pada 20 Januari 2019 resmi tanda tangani kontrak bersama Tira Persikabu selama satu musim meski baru mencicipi atmosfer sepak bola Indonesia Ciro tampil gemilang berkas skill individu dan ketajamannya mampu membawa Persikabu melewati 13 laga beruntun tak terkalahkan saat putaran pertama dan membawa Laskar Pajajaran memuncaki kelas main sampai pekan 13 dan Ciro menjadi peraih top skor sementara dengan raihan 11 gol dan 6 asis namun pada putaran kedua justru nasib Persikabu berputar 180 derajat menorehkan catatan buruk dalam 16 laga berturut-turut tanpa satupun kemenangan hingga akhir performa Persikabu lenyap harus puas di peringkat 15 papan kelas main dengan kata lain sebagai juru kunci tim yang bertahan di Liga 1 Ciro Alves berkontribusi mencetak 14 gol serta 10 asis dari 31 laga ia juga jadi kapten Tira Persikabu pada musim itu Ciro senter dikabarkan akan hengkang setelah memburuknya performa Tira Persikabu dan banyak dihubungkan dengan klub papan atas seperti Persib, Persija, bahkan Bali United namun pelatih Igor Kriusenko jadi faktor utama mengamankan tanda tangan pemain berfostur tinggi 175 cm tersebut untuk perpanjangan kontrak dengan Persikabu Pada musim 2020, klub yang berganti nama Persikabu 1973 tersebut menempati posisi 10 papan kelas main sementara di Liga 1 2020 dalam 3 laga dengan raihan 4 poin perombakan di berbagai lini dan memiliki sekuat yang mumpuni Persikabu jadi klub yang patut diperhitungkan pada musim 2020 Jadi itulah kisah Ciro Alves yang bisa kisah sepak bola rangkum untuk penonton semua Kalau kalian suka dengan videonya jangan lupa untuk kasih like dan share juga ke sosial media kalian Buat kalian yang belum subscribe channel ini yuk teman-teman subscribe dulu ya dan jangan lupa tonton video menarik lainnya dari channel kisah sepak bola Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton